Halo Talavers! Musi tidak percaya pada pejabat-pejabat teras di pemerintahan lagi naik-naiknya nih. Pasca putra dari salah satu petinggi Direktorat Jenderal Pajak yang seolah membuka tabir gelap kehidupan head-on keluarga pejabat. Tapi meskipun sulit buat ditemuin, kayaknya ada pejabat terkenal juga yang jadi antitesis alias kebalikan dari gaya hidup gelam Mo Rafael dan sang putra. Udah bisa nebat? Yap, ia adalah putra dari Muhammad Sinan, wakil wali kota Tidore. Pria bernama lengkap Rafdi Marajabesi ini ogah buat menikmati segala fasilitas yang orang tuanya punya. Bahkan, doi gak malu untuk menjadi kuli bangunan meski di saat yang bersamaan. Sang ayah merupakan pimpinan daerah di kabupaten tersebut. Iya, sebuah ironi yang rasanya sulit untuk dipercaya ya, kalau bisa beneran terjadi di tanah air tercinta ini. Gimana bisa seorang anak pejabat rela panas-panasan di luar sana demi bayaran yang gak seberapa? Padahal, akal sehat kita sebagai rakyat tercinta bumi Nusantara, posisi kayak Rafdi ini wajar aja nikmatin fasilitas bapaknya. Mulai dari rumah jabatan, mobil dinas, sampai privilege-privilege lain yang gak ternilai dengan angka. Padahal kan ya, kalau dipikir-pikir, sang ayah udah duduk di kursi wakil wali kota selama nyari 10 tahun. Pasti udah punya segalanya. Duit mah pasti ada, yang kalau si anak tipikalnya kayak Mario, jelas udah jadi Harley sama Rubicon. Terbukti, harta sebesar 2,6 miliar rupiah yang dimiliki si Nen gak pernah disentuh oleh Rafdi dengan tujuan meraup kepentingan pribadi. Padahal, dalam rincian kekayaan milik si Nen, ada tiga unit mobil yang bisa dipakai kemana aja sama Rafdi. Emang sih, bukan mobil-mobil mewah yang harganya miliaran kayak Jeep Wrangler Rubicon dan semacamnya. Tapi minimal ada lah. Contohnya kayak Toyota Hilux Double Cabin yang keluar di tahun 2012 ini. Biar kata sebagian orang awam bilang ini mobil pick-up, tapi kalau didandanin dengan proper, pasti kece juga stansnya. Capable pula di medan berat. Rasanya duit 500 jutaan memang pantas buat memboyong mobil ini ke garasi. Selain itu, ada Toyota Vios lansiran tahun 2010 yang ditaksir bernilai 180 jutaan. Gak ketinggalan kuda perang yang dimiliki sejuta umat Toyota Avanza tahun 2008 yang nilainya cuma 80 jutaan. Mungkin gaya hidup Rafdi juga dipengaruhi sama sang ayah. Wakil wali kota loh ini, naiknya cuma Vios sama Avanza. Di luar dari kendaraan roda empat tersebut, masih ada speedboat yang nilainya sekitar 40 jutaan. Begitu pula dengan properti, yang meskipun tersebar di lima titik di wilayah kota Tidore, namun nilainya gak gimana-gimana amat. Paling gede cuma tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.800 meter persegi yang nilainya 500 juta rupiah. Kas dan setara kasnya juga gak begitu besar, cuma sekitar 840 juta rupiah. Walaupun punya simpanan, tapi Rafdi bersaudara dibiasakan untuk berjuang secara mandiri, termasuk untuk penghidupan mereka masing-masing. Rafdi sendiri berprofesi sebagai kuli bangunan sejak dirinya masih duduk di bangku SMA. Padahal bokapnya udah jadi wakil wali kota loh. Gak jarang ada pihak yang malah mencibir aksinya karena dituding cari muka di hadapan media atau menyianyiakan kesempatan untuk hidup enak. Tapi ia tetap memegang pendiriannya sejak awal yang ditanamkan oleh sang ayah sejak usia dini, yang berpesan bahwa kehidupan itu keras. Kerja pun juga harus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu juga mungkin menjadi alasan mengapa Rafdi gak pernah diintervensi oleh orang tuanya saat memilih berprofesi sebagai kuli bangunan. Bahkan si Nen diketahui sering mampir ke lokasi proyek di hari-hari senggang seperti seorang ayah pada umumnya. Gokil sih ini. Kunjungan itu sekaligus mematahkan stigma yang sempat beredar kalau Rafdi dan si Nen sama-sama gak berhubungan baik sampai-sampai Rafdi diusir dan harus berjuang sendirian. Aduh, mulut netizen emang kadang-kadang pedes banget ya. Pasti yang ngomong gitu pada gak tahu kalau keempat saudara dari pria bertubuh kurus ini juga menganut prinsip yang serupa. Si kakak pertama misalnya yang berprofesi sebagai pegawai honor di salah satu rumah sakit Tidore. Coba kalau anak berjabat lain, minimal jadi lurah lah paling enggak. Mungkin si Nen sebagai orang tua cuma menerapkan apa yang ia alami di hidupnya. Pria kelahiran 14 Februari 1969 ini mengaku telah ditinggal pergi ayahnya sejak dirinya masih mengenyam bangku sekolah dasar. Tapi dari penelusuran kita, alumni Universitas Nuku ini gak punya track record sebelum terjun ke kerasnya dunia politik. Tercatat, si Nen adalah wakil rakyat di DPRD kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2004. Kemudian kembali melenggang mulus ke kursi anggota Dewan di Pemilu 2009 serta di tahun 2014. Namun belum sampai setahun menduduki jabatan di periode ketiganya, politikus Partai PDI Perjuangan ini memilih mundur demi mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tidore mendampingi Ali Ibrahim yang juga merupakan politisi senior PDIP. Gak seperti pasangan-pasangan kepala daerah lain yang cuma akur satu periode, pasangan Ibrahim dan si Nen sampai melanjutkan sinergi mereka di periode kedua. Gak kayak yang biasa kita temuin ya, si wakil bakal mencalonkan sebagai 01 di periode berikutnya. Balik lagi ke Rafdi, meski masa jabatan sang ayah sudah hampir habis, dirinya sama sekali belum berubah sejak tujuh tahun lalu. Ia dan sang istri masih hidup sederhana sebagai keluarga kecil yang menikmati setiap sen hasil keringatnya sendiri tanpa campur tangan wewenang dan kuasa orang tuanya.